Banjir menerjang RSUD Kraton Pekalongan pada Senin malam. Air mulai surut pada selasa pukul 3 dini hari. Pasca kejadian, pedugas langsung membersihkan sisa kotoran lumpur dan sampah yang terbawa air masuk ke dalam rumah sakit. Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti juga sempat mengunjungi RSUD Kraton. Dengan didamingi jajaran direksi rumah sakit, Arini mengecek kondisi rumah sakit dari tempat parkir, ruang inap pasien, hingga popa air, yang sempat tergenang air hingga setinggi setengah meter. Berdasarkan laporan dari biak rumah sakit, banjir terjadi karena luapan air hujan dari sisi jalan raya di depan rumah sakit yang mengalir ke halaman dan ruang inap. Kondisi tanah yang lebih rendah dari jalan raya membuat luapan air masuk sangat deras. Kemudian pomo penyedet yang jumlahnya hanya satu tidak mampu menanggulangi banjir tersebut. Yang rendah-rendah ini kita tinggikan, sehingga dari jalan itu tidak masuk ke rumah sakit, tempat yang legok itu. Jadi sementara seperti itu. Kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi banjir lagi dengan meningkatkan tempat-tempat yang rendah, sehingga yang seperti apa, kalau istilah tadi Pak, Pak, rumah sakit itu banjir. Banjir, saya ngarepi, Pak, rumah sakit itu tidak lagi menggelambar ke rumah sakit. Kejadian banjir sempat membuat 12 pasien rapat inap terpaksa dievakuasi ke ruangan yang tidak terdampak banjir. Pasien sudah mulai kembali ke ruangan semula setelah air surut dan semuanya dibersihkan. Jadi atas banjir tadi malam di ruang Wijaya Bursuma, seluruh pasien yang ada di ruang Wijaya Bursuma seluruh 12 orang, kita alehkan ke ruang tembakan yang dibas dari dampak banjir. Itu pasien dari apa, Pak? Anak-anak atau? Ya, itu dari ruang perawatan bedah. Ruang perawatan bedah. Kalau dari ruang mawar sendiri ada di tembakan, Pak? Tidak. Jadi kalau yang mawar, kalau bisa teratasi, sudah bersih, semua yang terkena dampak paling rendah, pasien kita evakuasi ke tembakan. Pemkap rencanakan meninggikan halaman depan rumah sakit untuk mencegah luapan air hujan dari sisi depan, agar tidak terulang kejadian tahunan ini. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan